Ya, jadi mata kuliah ini namanya teknik-teknik partisipatoris, KPM 304, saya sebagai koordinator. Ya, lalu ini adalah tim kita, tim mata kuliah dalam proses kuliah, saya, lalu Profesor Sumarjo, nama saya Nenuk Purnamingsih ya, yang belum kenal saya, mungkin sebelumnya nggak pernah ketemu saya di mata kuliah sebelumnya. Nah, lalu kemudian ada Dr. Sofyan Sa, Ibu Nureni, lalu Pak Bayu, Pak Mordianto, dan Pak Sohe Budi. Ini maaf nih fotonya, ada yang kepotong-potong, saya nyari fotonya, tidak menemukan foto Bu Eni yang utuh nih, di media sosialnya nggak ada. Jadi saya ketemunya ini. Oke, mudah-mudahan nanti kita bertemu ya, ini dengan satu tim. Baik, nah lalu di praktikum ada berdua-berdua ya, ini praktikum parallel 1, lalu parallel 3, lalu parallel 5, lalu parallel 2, 4, dan 6. Jadi ada 6 paralel untuk hari ini. Oke, baik. Nah, jadi mata kuliah ini mengajak mahasiswa untuk memahami ya, metode ya, metode dalam mengumpulkan data secara partisipatif. Oke, intinya itu. Jadi metode mengumpulkan data secara partisipatif. Nah, nanti ini adalah deskripsi mata kuliahnya, nanti akan diurai dalam pertemuan mingguan. Nah, intinya adalah sebelum mahasiswa mempelajari tentang tekniknya, ini mahasiswa mempelajari dulu tentang pengertian, tipologi sejarah, ya. Lalu kemudian sejarah partisipasi itu kenapa sih aku harus ada pembangunan yang partisipatif, lalu kaitanya dengan komunikasi partisipatif, seperti apa, seperti itu. Lalu ada teknik-tekniknya, teknik-teknik yang berkaitan dengan ruang, teknik-teknik yang berkaitan dengan waktu, dan teknik-teknik yang berkaitan dengan relasi. Nah, mata kuliah ini prasaratnya adalah pengembangan masyarakat semester 6, ya. Lalu kemudian tujuan pembelajarannya adalah buat apa mata kuliah ini, dia akan menyumbang lulusan KPM itu akan punya kemampuan, satu, ya, menganalisis situasi sosial ekonomi, lalu kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi masalah pada aras individu, kelompok, dan organisasi, lalu kemudian bagaimana lulusan KPM itu punya sikap yang jujur, empati, lalu menghargai diri sendiri dan orang lain, dan juga berkomunikasi secara baik, ya, komunikatif, bersikap etis, dan bersikap secara partisipatif. Itu, jadi ketika Anda nanti lulus, diharapkan dengan mata kuliah ini, Anda punya kemampuan untuk melakukan analisis situasi di masyarakat. Dan itu boleh di level individu, kelompok, dan organisasi. Nah, analisinya buat apa? Ya, untuk kepentingan program, ya, program-program pembangunan. Jadi, output dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengumpulkan data dan melakukan analisis. Baik, nah, secara spesifik mata kuliah ini terbagi menjadi beberapa bab. Nah, nanti Anda dalam bab-bab tertentu, terbagi menjadi yang sifatnya konsep dan sifatnya teknis. Di awal kuliah kita, di minggu pertama dan kedua, itu sifatnya masih teori sejarah, konsep itu. Nah, setelah minggu ketiga, Anda akan belajar tentang metode dan teknik. Oke, baik. Nah, lalu kemudian jadwal kita adalah pagi, tadi kuliah. Ini kuliahnya salah, ya, berarti ini K2 dan sekarang K1. Lalu kemudian praktikumnya, kita akan sepakati nanti mulai jam 15.30 sampai jam 17.30 maksimal. Ya, bila selesai sebelum itu tidak apa-apa. Oke, baik. Lalu kemudian, ini bab-bab yang tadi kita deskripsikan mata kuliahnya. Nah, ini hari ini kita bicara konsep selain setelah kontra ini, kita akan bicara konsep partisipasi. Lalu minggu depan tentang metodenya seperti apa. Metode partisipatif, ya, PRA, RRA, participatory rural appraisal, rapid rural appraisal, lalu ada lagi PRCA. PRCA itu participatory rural communication appraisal. Nah, setelah dua minggu, lalu kita masuk ke metode yang berkaitan dengan ruang. Nah, nanti Pak Sofian yang akan masuk, lalu yang terkait dengan waktu, ini karena ada beberapa metode, ya, itu terbagi menjadi dua minggu dan terkait dengan relasi itu dua minggu. Nah, tadi pengajarnya sudah saya sebutkan di depan. Nah, setelah itu ada UTS. Nah, sambil kuliah, setelah itu, sorry, kita akan praktikum dan materi praktikum terkait dengan topik-topik kuliah. Nah, baik. Nah, setelah sesi UTS, lalu sesi UAS itu adalah berkaitan dengan yang PRCA, participatory rural communication. Nah, ini analisis situasi, metodenya, merancang, tekniknya, begitu. Jadi, lalu kemudian selama tujuh minggu, nah, itu ada libur dan ada kuliah pengganti. Nah, nanti memang praktikumnya itu ada yang di minggu 12-13, itu Anda tidak ada praktikum di kelas, tetapi mengumpulkan dan memfinalisasi data di lapangan, dan minggu ke-14 Anda melakukan presentasi laporan akhir dalam pengumpulan data. Jadi, itu. Praktikum 1 sampai 7, itu adalah untuk sesi UAS, UTS, ya, ini sudah disiapkan termasuk nanti sore, itu adalah penjelasan praktikum dan pembentukan kelompok. Oke, baik. Lalu, kemudian, ini ketentuan nilainya, jadi nilai UTS dan UAS masing-masing 35%, 30% adalah nilai praktikum. Nah, nanti ada nilai tambahan, ya, untuk nilai akhir. Bagi mahasiswa yang berprestasi, sangat baik, ya, luar biasa dalam membuat tugas akhir praktikum. Nah, besarnya nilai berapa tambahannya akan ditentukan nanti di akhir praktikum. Jadi, mungkin yang terbaik dapat nilai tambahan banyak, 10 poin. Bayangkan kalau nilai Anda itu sebenarnya awalnya 70, rataannya ketika Anda menambah, mendapat tambahan nilai akhir tadi 10, maka nilai Anda menjadi 80. Jadi, ketika Anda nilainya B, ya, lalu tiba-tiba punya tambahan nilai akhir 10, itu bisa jadi A. Jadi, kami sangat menghargai bagi mahasiswa yang sudah melakukan pengumpulan tugas akhir dan berprestasi baik di praktikum akhirnya. Jadi, kalau Anda bertanya demi apa praktikum capek-capek, nah, ini kita kasih hadiah nilai tambahan. Nah, ini adalah outline untuk setiap bab. Nanti file ini akan di-share, ya. Jadi, tadi saya jelaskan di minggu pertama kedua tentang konsep. Lalu, di minggu ketiga, itu sudah mulai pada metode PRA yang berkait ruang. Ada peta sosial, peta sumber daya, peta mobilitas, peta layanan dan peluang, dan transek. Lalu, minggu keempat kelima, itu terkait dengan waktu, PRA-nya, urutan waktu, transek historisnya. Kalau transek di sini adalah, sorry, nah, di sini di metode terkait ruang kan ada transek. Makanya tadi saya tanya, ketinggiannya berapa tempat tinggalmu sekarang? Karena itu bagian dari mengamati lingkungan sekitar. Karena kalau saya tinggal di perumahan IPB Sinar Sari, itu ketinggiannya sekitar 300 mungkin. 300 meter. Atau mungkin ada bagian tertentu yang 400. Tapi ke arah petir Purwasari, itu sudah naik. Ketinggiannya sudah relatif tinggi. Agak dingin di sana. Nah, transek itu adalah membuat sketch saya dari ruang, wilayah, yang terkait dengan tinggi rendah atau topografi. Lalu, sambil di situ ada, pada ketinggian tertentu itu ada apa pemukiman, atau ada tempat bercocok tanam, ada peternakan, ada industri, pegunungan, hutan, sungai, danau. Nah, itu transek di situ. Tapi ketika masuk di bab PRA terkait waktu, di sana ada transek historis. Jadi, misalnya ketika di tahun 2010 itu, di situ masih sawah. Nah, perumahan IPB Sinar Sari itu sebelum 1998 itu sawah. Nah, mulai tahun 1998 itu sudah berubah jadi permukiman. Ada perumahan di situ. Nah, itu transek historisnya begitu. Di titik-titik tertentu, jadi kalau dibandingkan 10 tahun kemudian, transek itu dibandingkan antar waktu, itu menjadi transek historis. Baik. Nah, nanti ada metodenya tuh, bagaimana membuat transek historis. Biasanya mengumpulkan para sesepuh di wilayah atau di komunitasnya. Sesepuh itu kadang-kadang kan kalau orang tua tuh suka lupa juga, nanti kalau ditanya, orang tua tuh kan paling susah. Kalau ditanya umurnya berapa, lupa, lahirnya kapan, apa lagi. Tapi kalau ditanya, kapan dia lahir, oh waktu itu ada pemberontakan apa gitu ya. Dan itu, oh itu ternyata tahunnya tahun 60-an. Berarti dia lahir tahun 60-an. Ketika itu umur saya, oh saya sudah bisa jalanan. Waktu itu di sini itu ada hutan. Tapi setelah itu hutannya hilang. Kira-kira pada peristiwa apa, hutannya berubah jadi kebun. Nah, itu transek historis tuh biasanya nanti metodenya dengan mewawancarai orang-orang tua. Lalu ada diagram musim, ada diagram jadwal kegiatan sehari-hari. Nah, minggu ke-6-7 itu kita belajar VRA yang terkait relasi. Ada diagram sepertakibat, diagram jaringan. Nah, coba sekarang mahasiswa tuh. Kalau kita petakan jaringan mahasiswa tuh biasanya siapa? Ya, sesama temannya lah. Oh, tukang ojek lah. Apa tuh, catering. Apa lagi? Yang kalau saya dulu, saya juga kan pernah jadi mahasiswa dulu. Waktu kuliah S2, S3 itu jaringan saya tuh ya tukang fotokopi. Karena waktu itu masih fotokopi ya. Tukang fotokopi, tukang itu, rental komputer. Jadi saya suka naruh ketikan itu di rental komputer. Minta tolong diketikan. Lalu tukang fotokopi, tukang rental komputer. Catering. Satu lagi apa jaman? Petugas perpustakaan. Nah, zaman sekarang kan tinggal googling. Nah, zaman itu kan belum ada Google. Kalau usaha nggak ada Google, yang nggak ada ya nomor telepon petugas perpustakaan. Jadi tolong carikan buku ini ada tidak. Penelitian tentang ini apa tidak. Itu bagian dari jaringan. Jaringan relasi ya. Oke, nanti itu diketahkan berdasarkan kebutuhannya. Baik. Nah, itu setelah itu. Lalu minggu ke-7 kita UTS. Nah, setelah UTS kita masuk pada klub yang PRCA. Participatory Rural Communication Appraisal. Nah, di situ intinya adalah analisis situasi framework. Yang mungkin teman-teman sudah ngambil mata kuliah pengeman masyarakat. Di situ ada LFA, Logical Framework Analysis. Dan itu mirip ya. Tetapi dia masih umum untuk pengenal masyarakat. Sedangkan untuk yang kaitannya dengan program-program komunikasi, itu ada analisis pohon masalah. Ketika kenapa kok satu komunitas secara gender misalnya ya, laki-laki paling didengar usulannya. Kalau perempuan duduk di depan saja enggak boleh. Jadi, saya pernah juga itu dalam satu kegiatan gitu ya, saya duduk di depan saja enggak boleh. Suruh minggir, minggir, minggir. Ibu sana minggir. Ibu perempuan. Ibu suka dikenal. Bukan bulurah, bukan bu camat. Sana minggir. Itu analisis pohon masalahnya nanti ketahuan. Jangankan kok mengemukakan pendapat. Mau duduk saja tidak boleh. Jadi, itu adalah bagian nanti yang bisa kita pelajari dalam sebuah situasi PRCA. Lalu ada prinsip-prinsipnya. Lalu bias yang harus dihindari. Lalu kemudian yang berikutnya adalah teknik dan alat. Nah, ini katanya dengan gini. Misalnya kalau kita ingin menggali data tentang persepsi masyarakat, itu gimana caranya. Siapa yang ditanya. Apakah individu atau kelompok. Atau diskusi dalam workshop. Nah, seperti itu. Jadi, teknik-teknik bagaimana komunikasinya untuk mengumpulkan data. Jadi, itu. Nah, lalu kemudian untuk buku, setidaknya ada dua buku utama. Yang pertama tentang method for community participation. Ini adalah guide for praktisi. Lalu kemudian yang kedua adalah tentang PRCA. Nah, dua buku ini nanti akan mungkin teman-teman tim akan share di LMS. Jadi, ketika Anda mendengarkan penjelasan tentang kuliah dan dengan PowerPoint, maka sebaiknya Anda membuka di buku itu. Nanti ada e-booknya ya. Oke. Untuk yang aturan-aturan perkuliahan ya, itu nanti bisa boleh dilihat di kontrak kuliah. Di kontrak perkuliahan dan sudah ada di LMS. Baik. Silahkan, ada yang dikomentari. Aturan-aturan perkuliahannya itu sama ya, dengan mata kuliah lain. Seperti misalnya 80% untuk bisa ikut ujian akhir. Kalau kurang dari 80% tidak boleh. Lalu, apalagi 100% untuk mengumpulkan. Untuk praktikum nanti akan dijelaskan. Di dalam pertemuan praktikum. Termasuk berapa nilainya, setiap kali kehadiran berapa. Untuk yang UTS UAS, untuk yang ujian kuliah, itu tadi. Jadi, ada nilai UTS dan ada nilai UAS. Dan itu menyumbang 35% masing-masing. Baik, karena ini online. Jadi, ini 55 orang ya. Kehadiran Anda adalah dengan mengisi presensi. Nah, di beberapa, di semester sebelumnya tuh. Ketika sudah lama gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang protes. Bu, saya lupa gak isi absen. Nah, itu sudah lewat lama loh. Sudah kuliahnya, sudah berakhir sebulan. Tiba-tiba lupa gak isi absen. Itu gimana ya? Nah, itu coba tolong nanti agak tertip. dalam membuat, mengisi presensi ya. Oke. Baik. Ada komentar, pertanyaan? Agita Ayu, Tiara. Iya, Bu. Kamu tinggal di mana, Agita? Pekalongan. Oh, Pekalongan dataran tinggi atau dataran rendah? Rendah, Bu. Rendah. Pekalongannya di mana? Ada juga loh, Pekalongan dataran tinggi. Iya, kalau saya di kota. Kota ya, baik. Oke. Waduh. Ini ada siapa lagi nih? Sicilia. Sicilia. Panggilannya siapa nih? Cici, Bu. Oke. Cici. Cici dari mana? Jakarta, Bu. Oh, Jakarta dataran rendah ya. Iya, Bu. Nengrum Yunia. Yunia apa nih? Nengrum? Iya, Ibu. Tinggal di mana? Di Depok, Ibu. Dataran tinggi nggak ada nih? Dataran rendah semua. Pekalongan semua dong. Iqbal, Iqbal Roh Bin. Iya, Ibu. Tinggal di mana? Di Jatinangor, Bu. Itu Bandung Coret ya? Iya, Bandung Coret. Sumedang sih ikutnya. Oke, Sumedang ya. Dataran tinggi apa rendah? Kamu termasuk yang di lereng gunung atau di pesawahan? Di pesawahan, jadi rendah. Kecamatannya apa? Kecamatan itu... Hegar mana? Bentar, lupa-lupa beda kecamatan sama kabupaten. Kabupatennya Sumedang. Kecamatan apa? Oh, kecamatannya Jatinangor, astagfirullah. Eh, ini yang mengambil mataku letek, Pak, ini harus tahu loh. Tinggal di mana, desanya apa, RTRW, masa nggak ngerti sih. Nah, coba nanti Anda ini, drop-in. Tahu nggak drop-in? Di Maps. Di Google Maps itu kan ada fasilitas drop-in. Nah, ketika Anda datang ke suatu tempat, lalu Anda pencet titiknya, lalu kemudian itu Anda lihat koordinat. Itu sebenarnya spasial itu, bahwa Anda di koordinat lintang bujurnya berapa. Tidak di situ. Nggak tahu, untuk ketinggiannya nanti bisa di cek nggak di situ. Nah, coba, mungkin tekpar itu nanti juga termasuk ngajarin orang-orang di Isai itu membuat noktah-noktah atau drop-in tadi itu. Ya, saya selama KKN itu berapa kali drop-in. Jadi, ketika warung bakso ini, warung baksonya apa, mas? Namanya kok enak nih? Oh, bakso anak ragil namanya apa tuh. Lalu kemudian saya drop-in di situ. Saya kasih dia tulisan, bakso anak ragil. Lalu kita share. Itu sudah memperbaharui peta Google. Jadi, sederhana-sederhana seperti itu. Lalu titik misi hati yang bendera di kantor kelurahan. Lalu Anda searching, kelurahan apa ini? Anda kasih nama, Anda drop-in, lalu Anda tulis namanya apa di situ. Jadi, bisa itu pakai drop-in. Nah, itu masih memperbaharui spasial ya. Petas, cara spasial. Oke, Imam, Imam Karta. Baik, Ibu, hadir. Ya, tinggal di mana kamu? Saat ini saya sedang di Wisma Mama rilis juga, Ibu. Pembinaan di IPB. Eh, kamu masih sudah berprestasi Fema ya? Eh, masih sudah berprestasi IPB atau Fema? Maaf. Kalau saat ini sudah di tingkat IPB, Ibu, untuk sampai nanti bulan Maret, kalau akan ada pemilihan kembali untuk ditentukan satu perwakilan. Oke. Kalau asal saya, asli dari Tasik Malaya, Ibu. Tasik Malaya itu terkenal apanya? Ada yang terkenal bordirnya, ada yang terkenal tukang kreditnya, Ibu. Ada yang... Tukang kredit ya? Iya. Oke, ya. Baik, nanti sambil mata kuliah ini itu pokoknya ada mengeksplorasi lingkungan sekitar Anda. Nanti yang berkaitan dengan ruang itu apa yang dieksplorasi? Ruang itu kan jadi tadi ya, peta, lalu peta superdaya, peta mobilitas, peta-peta seperti itu. Kalau berkaitan dengan waktu tadi. Jadi, mata kuliah ini nanti membuat Anda mempunyai kemampuan yang bisa digunakan waktu nanti KKN. Mengumpulkan data, lalu membuat analisis data, kondisi sosial ekonomi tadi, dan itu bisa dipakai untuk kegiatan program berikutnya. Baik. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, baik. Nah, karena tidak ada yang bertanya, karena saya lebih banyak bertanya, maka saya akan langsung kayak ke bab berikutnya. Sebentar. Untuk materi hari ini, saya akan jelaskan tentang membahas apa hari ini. Kita membahas tentang konsep partisipasi dan sejarahnya. Biasa kan? Kuliah pertama kan selalu itu. Nah, baik. Mana-mana-mana-mana-mana-mana. Tidak terlihatkan. Sudah. Sudah uluan. Oke, ini. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Ibu. Oke, nah ini judulnya dahuluan. Apa isinya? Oke, saya akan slideshow. Ya. Jadi, kita akan belajar tentang pengertian partisipasi dan ekologinya. Lalu, kemudian sejarah. Partisipasi dalam pembangunan dan status partisipasi. Kenapa kok bicara status? Karena sebenarnya status itu, partisipasi itu bisa disebabkan sebagai alat atau sebagai tujuan. Nanti terakhir begitu ceritanya. Baik. Oke. Nah, di praktikum minggu depan itu ada bahan praktikumnya itu film di YouTube ya. Jadi, Anda melihat film itu lalu Anda menganalisis jenis-jenis partisipasi yang ada dalam film itu. Nah, maka bab ini, kenapa kok minggu depan? Karena kalau sekarang Anda terlalu terlalu mepet. Jadi, ada selang satu kali ya, kuliahnya. Jadi, kalau kuliahnya sekarang, praktikumnya minggu depan. Khusus untuk praktikum nanti sore, itu hanya untuk pembentukan kelompok dan juga apa tadi? Menentukan kelompok domisili. Dan tugas-tugasnya apa? Penjelasan praktikum. Baik. Nah, dari sejarahnya, partisipasi itu sudah menjadi konsensus di kalangan luas ya. Luas itu siapa saja. Pemerintah, lembaga donor, LSM, karena ini berkaitan dengan program pembangunan yang menyatakan bahwa konsensus itu apa? Konsensus itu tentang partisipasi. Bahwa pembangunan itu tidak dapat dicapai tujuannya dan tidak dapat sustain ya tanpa menempatkan partisipasi penduduk. Kalau di situ disebutkan people. People participation. sebagai bagian utama dari proses pembangunan. Jadi, ketika negara baik itu melalui lembaga-lembaga LSM, lembaga-lembaga yang ada di masyarakat maupun pemerintah melakukan proses pembangunan melalui program-programnya. Nah, pengalaman yang terjadi adalah kalau itu bersifat top-down. Top-down itu adalah dari atas ke bawah bersifat sentralistik itu menyebabkan kegagalan dalam membuat program itu berlanjut. Jadi, partisipasi masyarakat menjadi sarap utama sebuah proses pembangunan yang berhasil. Oke, jadi tekanan atau perhatian lahirnya partisipasi ini adalah karena kegagalan sistem pemerintahan yang sifatnya sentralistik. coba teman-teman kamu udah lahir belum? Tahun 2004 udah lahir belum? Udah kan? Udah ibu. Umur berapa? 4 tahun. Iya. Umurnya baru 4 tahun ya. Ya, jadi kalau nggak salah itu undang-undang tentang otonomi daerah itu muncul di 2004. Nah, di Indonesia sendiri kan 98 itu era reformasi di mana di sana itu ada protes terhadap 32 tahun pemerintahan Orde Baru yang katanya itu adalah sentralistik. Lalu dari pengalaman itu muncullah suatu proses pengorganisasian pembangunan yang bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Dan itu muncul undang-undang pemerintahan daerah di mana ada sebagian kewenangan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah. Kecuali hanya 3 hal waktu itu kalau nggak salah tentang hukum politik luar negeri dan apa 3 hal itu diatur oleh pemerintah pusat sedangkan bidang pembangunan yang lain itu diserahkan kepada daerah. Ada tuh. Nah, teman-teman kalau saya jelaskan begitu nanti langsung search ya langsung search di google undang-undang otonomi daerah undang-undang pemerintah daerah dicari ya isinya apa begitu kapan lalu diperbaharunya kapan kalau nggak salah mulai awalnya itu 2004 lalu berkembang lagi di 2000 sekian berubah-berubah gitu ya 2016 2000 sekian jadi ada bentuk perubahan dari pemerintahan sentralistik ke desentralistik tadi itu dengan munculnya undang-undang itu oke oke lalu yang kedua adalah kegagalan proses pembangunan yang dikendalikan oleh top down jadi kesenjangan ya kesenjangan pembangunan kalau dulu teman-teman belajar sosiologi umum itu ada buku namanya masyarakat Indonesia dan kebudayaan kalau nggak salah dan itu ditulis oleh Puncara Ningrat nah itu dikatakan bahwa daerah padisawah adalah daerah yang paling maju di Indonesia karena apa ya karena program-program pembangunan itu hanya untuk intensifikasi bahan makanan dan itu adalah padi dan sejak repelita 1 sampai 1984 itu repelita 3 rencana pembangunan 5 tahun tahap ketiga Indonesia itu suasupada beras nah Anda bisa bayangkan gitu program pemerintah yang dilakukan secara top down dari pusat Jakarta itu lalu kemudian membuat pantai ya daerah pantai terutama adalah di daerah yang tertinggal diantara daerah-daerah yang lain daerah dataran tinggi itu masih lumayan lah ya dibandingkan pantai jadi desa-desa miskin di Indonesia itu sebanyak banyakan di pantai karena dia tidak tersentuh oleh program-program pembangunan karena apa karena fokus program pembangunan adalah untuk suasbada pangan dan itu beras dan itu adalah fokus pada padisawa oleh karena itu adalah Jawa menjadi daerah yang sangat maju nah luar Jawa sebagian besar menjadi daerah yang tertinggal nah itu makanya perkembangan Jawa-luar Jawa itu menjadi kegagalan proses pembangunan yang dikendalikan secara sentralistik nah itu kemudian membuat konsep pembangunan yang bersifat partipatif itu diperlukan itu ceritanya itu ceritanya oke baik kita akan lanjutkan ke apa itu kelebihan dari pendekatan partisipasi nah yang pertama adalah efisiensi nah kalau kita bicara efisiensi disana adalah ada kaitannya dengan biaya jadi kalau efisien itu lebih murah ya lebih murah itu berarti biaya dalam program pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan jadi partisipasi dari penduduk menjamin bahwa sumber daya dimanfaatkan secara benar jadi proyek-proyek itu menjadi lebih efisien atau cost-nya menjadi lebih kecil efisien itu kaitan dengan biaya nah yang kedua adalah efektif kalau efektif itu berkaitan dengan pencapaian tujuan jadi kalau penduduk itu dilibatkan partisipasinya dalam program maka dampak dari program itu menjadi lebih terasa jadi tujuan pembangunannya lebih tercapai jadi ingat efisiensi itu berkaitan dengan biaya efektifitas berkaitan dengan pencapaian tujuan jadi harusnya pembangunan itu efisien dan efektif gitu ada yang efektif tapi gak efisien biayanya kebanyakan ya baik lalu berikutnya adalah berkaitan dengan kemandirian self-reliant jadi pembangunan yang melibatkan masyarakat lokal itu dalam jangka panjang dia akan membuat masyarakat itu bisa melanjutkan program-programnya ketika si pemilik program nah itu adalah pemerintah atau siapapun dimana dia dan orang luar komunitas itu pergi meninggalkan program maka ketika dia melibatkan masyarakat maka diharapkan masyarakat akan lebih bisa melanjutkan nah tadi kaitan dengan KKN misalnya nah mahasiswa KKN itu kan basisnya teknologi sekarang ya jadi kemasyarakat itu dengan membawa teknologi jadi anda harus melibatkan masyarakat dari awal program ketika anda nanti pergi setelah KKN selesai nah itu diharapkan program yang anda berikan lakukan bersama masyarakat itu masih bisa dilanjutkan jadi berkaitan dengan itu ya baik lalu kemudian cakupan kita tahulah bahwa pembangunan itu fokus pada gulungan tertentu dan terutama adalah gulungan yang kurang beruntung ya gulungan miskin namun seringkali dibelokkan prosesnya dibelokkan dan jatuh ke tangan gulungan elit atau orang yang berkuasa contoh nih yang paling gampang di era pandemi ini ya apa kira-kira program apa yang suka dibelokkan program bansos ya betul program bansos ketika sudah ada bansos semua orang jadi miskin saya miskin mana bansos saya jadi harusnya memang fokus pada gulungan miskin tetapi ketika itu programnya menguntungkan bagi semua kelompok lalu program itu dibelokkan ke gulungan elit yang seharusnya memang tidak mendapatkan bantuan nah ketika program itu melibatkan masyarakat maka tadi ada kontrol ada kontrol di masyarakat dan bantuan itu atau program itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang benar-benar sesuai dengan fokus programnya baik lalu yang berikutnya adalah berkelanjutan tadi berkaitan dengan yang ini berdikari atau self-reliant nah karena mandiri maka berkelanjutan karena rasa memiliki jadi kalau dilibatkan di awal maka dia menjamin kontinuitas program oke sampai disini ada yang ditanyakan silahkan silahkan oke ini mahasiswa berprestasi karya ilmiahnya apa izin menjawab ibu untuk saya sendiri fokusnya di topik regenerasi petani untuk lebih tepatnya saya membuat sistem integrasi untuk pengembangan kapasitas bagi para petani muda gimana caranya pertama saya membuat basisnya terlebih dahulu dimana subjek dari penelitian subjek dari programnya adalah kelompok tani muda atau kelompok tani muda nah setelah itu dilakukan sequencing secara menyeluruh terhadap kelompok tani ini sebagai basis jadi sesuai anjuran dari pasofian gimana caranya supaya petani kelompok tani ini dipetakan sesuai performancenya sesuai indikator-indikator kemajuannya gitu nanti setelah mereka dipetakan sesuai dengan indikator tertentu mereka digolong-golongkan kepada golongan tertentu nah setelah itu maka akan masuk ke bagian sistem untuk pengembangan kapasitasnya di fitur radu tani nah di fitur radu tani itu diberikan seperti one stop learning package untuk mereka secara terintegrasi namun berdasarkan basis kepotensi permasalahan yang mereka hadapi secara lokalitas gitu jadi tidak disamaratakan tetapi sesuai dengan kebutuhannya itu nah setelah diberikan paket pembelajaran seperti paket pembelajaran untuk pertanian selama 10 paket nah itu nanti akan terintegrasi dengan program-program lainnya seperti program untuk magang di perusahaan terkait yang memiliki basis pembelajaran yang relatif linear lalu dihubungkan juga dengan akses bantuan program berdasarkan performance mereka dalam pembelajaran tersebut sebentar saya patah jadi teknologinya apa? untuk teknologi yang diutamakan pertama menggunakan basis teori yang massively open online learning course untuk sistem pembelajarannya ada pun yang kedua terkait basis sequencing kelompok tani itu saya coba untuk inovasi yang diberikan apa? inovasi kalau kita mau merancang inovasi itu inovasinya apa? idenya apa? gagasan utamanya berupa platform jadi platform itu terintegrasi satu sama lain antara program pengenengkapasitas dan juga pengembangan jaring bagi kelompok tani muda di mana apps-nya apa? apps-nya bernama farmer ranger farmer? farmer ranger rangers oke ya itu nemunya gimana? itu cara membangun itu gimana? ini partisipatif atau enggak? pertama mungkin karena privilege yang saya dapatkan juga dari orang tua sebagai tokoh petani yang di Tasikmalaya jadi dari SMP saya suka ikut kegiatan-kegiatan analisis kebutuhannya analisis kebutuhannya tapi berdasarkan beberapa observasi di beberapa kelompok tani sekitar 5-10 kelompok tani di Tasikmalaya juga dengan forum Gapok Tan di sana jadi mematahkan permasalahannya itu ada tiga yang mereka yang mereka keluhkan tuh pertama dalam segi akses untuk pelatihan atau peningkat kerapasitas seringkali seperti program sekolah lapang itu tidak berkelanjutan karena tidak ada dananya atau tidak ada seperti penyuluhnya sebentar 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 jangan salah sekolah lapang itu benar-benar dibutuhkan apa tidak gitu kan jangan-jangan cuma pengen uang sakunya jangan-jangan pengen programnya saja sebenarnya dia sendiri tidak membutuhkan itu yang dia butuhkan sebenarnya bukan sekolah lapang apa gitu ya apa teknologi dalam pengendalian hama apa teknologi dalam budidaya atau apa karena ketika itu kemudian dikemas menjadi sebuah sekolah lapang yang programnya adalah dikoordinir oleh orang luar secara itu adalah secara itu apa ya maksud saya dengan notabene itu adalah konsultan gitu ya lalu petani datang dikasih uang saku dikasih makan dikasih baju dikasih apa projek itulah yang kemudian dia katakan sebagai kebutuhan padahal sebenarnya menurut saya itu tadi nanti kita di akhir kuliah ini akan kita bahas basisnya adalah projek bukan basis memang itu kebutuhan mereka nah nanti mungkin saya ingatkan mungkin karena tadi case-nya adalah farmer rangers tadi adalah sebuah apps untuk platform yang mengintegrasikan banyak lembaga terkoneksi nah coba kebutuhannya sendiri itu harus real gitu ya bukan kebutuhan yang tadi Anda persepsikan gitu karena saya mencurigai bahwa petanya sendiri sih petanya-nya ada kegiatan-kegiatan karena itu basisnya projek dan kalau basisnya projek kan dia dapat manfaat baik material maupun yang jangka panjangnya dia nggak pikirkan karena itu kan yang punya projek yang pemerintah nah itu seringkali seringkali projek itu begitu jadi tadi tidak berkelanjutan karena memang tidak berbasis kebutuhan kalau petani muda sendiri kebutuhannya apa baik terima kasih bu itu juga yang menjadi catatan saat seleksi kemarin dan oleh sebab itu mendapat arahan Fasofian untuk memperkuat basis kebutuhannya berdasarkan apa gitu nah beliau menyodorkan konsep data desa presisi yang sekiranya bisa untuk coba diformalsikan ke program ini tapi dengan subjek kegiatan bukan rumah tangga tapi ke kelompok atau lembaga institusinya saya coba untuk memperbaiki itu yang kedua terkait kebutuhan kelompok petani muda sesuai informasi yang saya dapat tapi belum berdasarkan petaninya sendiri ada petani muda di Tasikmal sebenarnya terbatas terutama yang pemudanya tapi disana ada namanya P4W dan juga kelompok tani millennials yang kemarin P4S mohon maaf yang kemarin diulirkan oleh kementerian petani pada 2019 di salah satu pesantren disana ya oke jadi sebenarnya kamu harus bisa mengkritisi sebagai mahasiswa berprestasi menurut saya data desa pesisi itu kan basis ruang lalu kemudian nanti diisi jadi pertama pemetaan drone atau pemetaan spasial lalu setelah itu baru diidentifikasi bangun-bangun yang ada di situ itu isinya apa kan gitu kan data desa pesisi itu nah katanya dengan petani muda apakah memang harus data desa pesisi atau cukup dengan data real maksudnya yang secara cepat gitu ya dia sih bisa kan kalau kita sudah melihat bahwa data nah itu teman-teman ya data yang saya maksud tadi itu kan ada golongan muda jumlahnya berapa pekerjaannya apa saat ini relasinya dengan siapa nah itu kan katanya dengan nanti kita buat partisipatur ini itu tapi berkaitan dengan relasi kegiatannya sekarang apa lalu relasinya dengan siapa relasi itu dalam langkah apa nah dalam konteks pengembangan masyarakat kan seringkali kita itu hanya perlu menghubungkan saja membuat relasi antara sumber atau produksi ke yang konsumsi kan gitu jadi apps tadi itu kayak Tanihub gitu ya Tanihub itu kan cuma pakai bukan cuma ya memang itu ya marketing murni ya jadi mengumpulkan data-data lalu produknya berapa ya dia cuma ngumpul-ngumpulin aja disitu ada marketplace yang Tanihub itu kan datanya ini lalu di-share di market itu mau beli ini mau beli ini jadi ya sebagai agen jual-beli saja gitu kan jadi menurut saya ya coba didalami lagi apakah memang itu aplikasinya itu diperlukan atau justru hal lain yang lebih nyata di masyarakat oke saya lanjutkan terima kasih atas seringnya terima kasih baik Ibu ya sebentar saya selanjutkan ya oke oke baik kita lanjutkan pada pengertian dan tipologi nah menurut Robert Chambers ya dikatakan bahwa pendekatan participatif ya atau participatory approach ya itu menurut si risetnya Robert Chambers ini dia tidak lebih dari sekedar kosmetik saja jadi gini ketika ada program gitu ya lalu oh sudah kok masyarakat sudah dikumpulkan oh dia sudah ditanya tanah dia sudah dikumpulkan datanya tapi itu kamuflase ya artificial pura-pura nah keputusan program dan sebagainya itu tetap menjadi keputusan pemilik program jadi masyarakat tadi hanya dilibatkan sekedar untuk memenuhi syarat bahwa itu adalah sudah melibatkan masyarakat nah itu disinyalir seperti itu nah mereka tidak menyadari bahwa penempatan participatory rural appraisal tadi itu mensyaratkan perubahan di level individu maupun konstitusional atau lembaga jadi tadi yang saya jelaskan bahwa konsultan disewa lalu kemudian dia menguasai metode PRA nah tapi dia tetap bersikap superior mungkin dia merasa angkuh merasa punya dana seperti itu cenderung mendominasi memaksakan pikiran dan itu yang kemudian disebut sebagai participatory sebagai sesuatu yang sempat kosmetik belakang nah untuk menanggulang itu maka sebenarnya bagaimana si pihak yang ingin memahami desa tadi secara participatory tadi mampu mencegah sikap yang tadi superior itu dicegah dan lalu kemudian merefleksikan diri dari sudut pandang orang lain nah maka apa yang harus dilakukan seorang fasilitator administrator peneriti pekerja lapang nah ketika anda nanti bekerja sebagai posisi itu sebagai konsultan sebagai apapun ketika anda bekerja sama dengan masyarakat nah sebaiknya anda duduk diam anda harus duduk diam mendengarkan belajar untuk tidak ngomong duluan dalam pandangan sendiri merubah hubungan kekuasaan jadi lebih banyak mendengar dibanding bertanya mengkritik dan menyampaikan penjelasan itu adalah bagian dari sikap yang tadi secara individu maupun secara konstitusional bahwa partisipasi atau partisipatori tadi adalah memberi kesempatan pada people pada orang-orang untuk menyampaikan maksud jadi anda harus duduk diam senyum mendorong orang untuk ngomong gitu jangan kemudian superior dominasi so tahu dan sebagainya itu adalah bagian dari sikap yang partisipasi oke baik ini adalah beberapa definisi tentang partisipasi pertama adalah kontribusi sukarela dari suatu penduduk untuk suatu program lalu yang kedua adalah ini yang sering dipakai Kuhn dan Akhob ini dari penelitian dia yang mengatakan bahwa penduduk itu mulai terlibat dari pengambilan keputusan pelaksanaan sampai pemanfaatan hasil dan mengevaluasi nah lalu kemudian ada partisipasi dari di bisnis lain ini working group itu adalah usaha kolektif dari penduduk untuk menyatukan dia usaha dia dan sumber daya untuk mencapai tujuan yang mereka tentukan sendiri bukan dari orang luar oke baik lalu kemudian ada lagi ini menurut FAO bahwa partisipasi itu adalah hubungan ekonomi dan politik dalam masyarakat jadi artinya bahwa partisipasi itu tidak hanya melibatkan kegiatan dalam proyek bukan tetapi lebih dari itu bahwa dia lebih pada proses bagaimana keberdayaan penduduk itu ditingkatkan supaya dia bisa mengorganisir diri dan juga menemukan kegiatan-kegiatan mereka sendiri nah kalau di pengembangan masyarakat ini yang disebut sebagai rising consciousness jadi meningkatkan apa ya kesadaran kritis bahwa masyarakat itu mampu apa yang dia mau tahu aku tahu yang aku mau nah iklan itu bagus banget jadi iklan apa itu masih ingat gak aku tahu yang aku mau artinya kalau anda bisa ngomong seperti itu anda sudah lebih berdaya dari dalam konsep keberdayaan adalah ketika orang bisa mengetahui dalam kesadaran kritis dia apa yang diharapkan apa yang diinginkan cita-cita masa depan seperti itu nah dalam pengembangan masyarakat itu jelas sekali lalu kemudian yang berikutnya adalah ini proses dimana kelompok itu memanfaatkan mendapat manfaat dan mempengaruhi arah dan penerapan dari proyek dan juga bisa memperbesar kesejahteraan mereka nah dalam pengembangan masyarakat itu konsepnya adalah to promote better living jadi dalam kenapa kok ini kaitanya dengan pengembangan masyarakat karena program-program yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat itu berkaitan dengan peningkatan taraf hidup tapi disana ada kata-kata for the whole community jadi movement design to promote better living jadi suatu gerakan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup for the whole community jadi bukan pada individu-individu tetapi pada keseluruhan orang jadi ketika ada program misalnya intensifikasi ternak lalu kemudian saya tanya biasanya di program PKN atau program KKN saya tanya ternaknya banyak bu ada 6.000 ekor ayam ternaknya berapa orang dua orang nah itu bukan komdev itu bukan bukan community development bukan mereka mengorganisir diri untuk suatu aktivitas bersama yang bisa menghasilkan apa bisa menghasilkan peningkatan ekonomi karena dalam community development itu kan ada dua konsep community organization dan economic development jadi artinya dalam komunikasi komdev itu ada kemampuan mengorganisir diri yang disebutkan di definisi keempat ini jadi community organization adalah bagian dari tujuan pengembangan masyarakat juga jadi bagaimana masyarakat mampu mengorganisir diri melakukan suatu aktivitas bersama-sama membentuk suatu unit bisnis aktivitas bersama untuk memenuhi kebutuhan economic development pembangunan ekonomi begitu oke baik ya nah ini adalah tipe model ya kalau yang garis merah ini di titik sini ini adalah kekuasaan pihak luar tinggi nah ketika kekuasaan pihak luar tinggi maka warga lokal atau kuasa lokal itu rendah jadi kalau ini ibaratnya bidang ini adalah 100% maka ketika kekuasaan luar ini hanya 90 berapa persen ya 95% maka disini 5% terus ketika dia semakin menurun maka kekuasaan lokal itu semakin tinggi dan sebaliknya ketika masyarakat lokal sudah mulai apa namanya self-mobilization ya sudah bisa menentukan keinginan cita-cita ya dan partisipasinya sudah dikontrol oleh masyarakat lokal maka dia sudah melakukan program itu oleh dia sendiri oleh kekeinginan masyarakat dan tujuan mereka sendiri jadi kalau kekuasaan luar 100% ini 0 atau 95 ini 5 jadi begitu secara secara grafis bisa dibuat nah maka konsep partisipasi itu bisa bergerak dari yang tadi tidak 0 lah kalau 0 itu tidak dikatakan partisipasi jadi kalau nanti ditanya masyarakatnya partisipatif nggak partisipasi tapi dia pasif artinya dia sedikit oke sampai ke sana itu semakin semakin banyak masyarakat terlibat gitu jadi konsep partisipasi itu bisa dijelaskan dari bagaimana dominasi dominasi kekuasaan pihak luar dibanding kekuasaan lokal jadi semakin pihak luar berkuasa maka pihak lokal tidak berkuasa artinya partisipasinya semakin kecil demikian baik ini tadi penjelasannya nah kita masuk di sejarah partisipasi dalam pembangunan nah ini ini kalau di community development tadi saya sudah jelaskan itu berkembang di era tahun 1940 sampai tahun 1970 nah semakin ke sini semakin ke bawah itu lebih pada ke arah apa ini konsep pendidikan untuk pembebasan jadi paulo praire itu kan jadi bagaimana orang belajar supaya dia bisa berpikir menjadi lebih merdeka gitu ya tidak di bawah tekanan pihak luar jadi mulai dari zaman kolonial pasca kolonial jadi konsep community development juga terjadi di saat zaman kolonial dimana negara-negara itu kalau di komdev kan apa tuh memperbaiki kondisi masyarakat pasca perang gitu lalu kemudian di negara-negara persemakmuran Inggris Commonwealth dia diajari juga untuk membangun masyarakatnya jadi kalau masih kolonial dia ikut berpartisipasi juga di dalam kegiatan-kegiatan pendidikan penyuluhan secara praktis tetapi secara teori itu adalah membuat masyarakat itu hidup stabil di desa dan tidak usah berurbanisasi karena kita tahu kan urbanisasi adalah pergerakan penduduk dari desa ke kota dimana pergerakan itu disebabkan karena desa tidak punya kesempatan untuk bekerja maka orang pergi ke kota nah dalam konsep community development ini maka masyarakat desa diberikan kesempatan untuk bisa bekerja di desanya pembangunan dilakukan di desa dan dia tidak pergi ke kota begitu lalu kemudian sampai pada pasta kolonial nah pasta kolonial itu bertambah jadi tidak hanya bidang pendidikan tapi juga ada kesehatan ada juga berikutnya di partai politik itu mulai di tahun 60-an partai politik lalu kemudian diikut dalam pemilihan umum itu adalah bagian dari sejarah bagaimana masyarakat dilibatkan dalam program nah lalu kemudian di daerah tahun 60-an ada konsep emancipatory participation dan itu adalah bagian dari dimana partisipasi adalah sebagai hak warga negara bahwa mereka menentang subordinasi dan marginalisasi jadi artinya bahwa karena dia hak dalam menentukan hidup dia maka dia harus diperhitungkan dan dia dilibatkan di dalam proses pembangunan baik masih berlanjut nah di era 90-an itu ada pembangunan alternatif itu muncul bukunya Jim Ivy bahwa community development adalah satu pembangunan alternatif itu adalah kritik terhadap pembangunan yang konvensional maka kemudian aspek sosial itu lebih dikemukakan dan basis pendekatannya adalah partisipasi warga oke itu di alternatif development lalu di kaum populis ada partisipasi juga dalam pembangunan dan itu adalah kritik terhadap teori modernisasi dimana partisipasi ini di dalam konteks proyek ada apa tuh divisi profesional dan organisasi lalu ada partisipan lokal nah disini partisipasi adalah perlu untuk memberdayakan masyarakat lalu menggunakan indigenous knowledge menjaga keberlanjutan program dari berbagai aspek baik lalu muncul itu modal sosial dimana modal sosial itu sebagai hal yang dianggap sebagai suatu apa namanya konsep dimana dalam pengembangan kelembagaan itu perlu ada trust ada modal sosial di level baik individu keluarga lingkup yang lebih luas dimana orang bisa bekerja sama dalam memenuhi kebutuhannya nah itu artinya bahwa partisipasi adalah di dalam jejaring-jejaring kelembagaan atau organisasi jadi mereka bisa memenuhi kebutuhannya di antara relasi di antara mereka dan itu modalnya adalah trust atau sorry modal sosial tidak hanya trust bisa juga yang lain baik itu nah lalu kemudian ini subab terakhir yang berkaitan dengan status partisipasi dalam pembangunan bisa berupa instrumen dan bisa berupa tujuan kalau instrumen itu adalah alat jadi alat bahwa partisipasi adalah alat dari pembangunan jadi tadi pagi saya memberikan contoh ketika waduk kejamungkur wanukiri dibangun itu ada tiga desa eh sorry tiga kecamatan itu harus dipindahkan ditransmigrasikan jadi dalam konsep transmigrasi berdol desa itu adalah harus dilakukan katanya karena kalau tidak maka waduk kejamungkurnya tidak bisa dibangun gitu jadi maka partisipasi adalah mengandung suatu tujuan jadi alat alat untuk mencapai tujuan jadi masyarakat digerakkan supaya program itu bisa dijalankan nah sedangkan yang kedua adalah sebagai tujuan dari pembangunan kalau pertama partisipasi sebagai instrumen atau alat dan ini ada tekanan terhadap pencapaian tujuan bukan perihal partisipasinya bukan jadi yang penting adalah waduk gajah mungkurnya bukan tadi masyarakat bedol desanya bukan sedangkan kalau di definisi yang partisipasi sebagai tujuan justru yang kita pikirkan adalah bagaimana kondisi masyarakat yang tadi harus pindah apakah dia boleh memilih dan sebagainya jadi itu adalah bagian nanti kita di slide berikutnya ketika partisipasi sebagai tujuan maka sebenarnya memberdayakan masyarakat atau penduduk supaya berpartisipasi lebih bermakna untuk dia sendiri lalu kemudian ada mungkin pilihan-pilihan partisipasi itu sebagai tujuan akhir dan aktif jadi boleh mengemukakan boleh enggak kalau enggak ikut bedol desa tapi boleh enggak saya dipindahkan ke tempat lain jadi mungkin ada alternatif-alternatif yang membuat mereka mampu hidup lebih baik jadi transmigrasi bukan satu-satunya pilihan tetapi mungkin ada beberapa yang dia diberikan keleluasaan untuk itu tapi itu tidak dilakukan di era perjaman itu jadi memang masyarakat harus dipindahkan kadang kalau rumah sekarang kan rumah itu pernah proyek jalan tol misalnya nah itu partisipasi sebagai instrumen gitu baik tadi kalau sebagai instrumen itu pendekatannya top down sedangkan kalau sebagai tujuan itu pendekatannya adalah bottom up gitu jadi kalau top down kan memang proyek lalu tujuannya sudah ditetapkan lalu untuk bisa dijalankan maka masyarakat harus mendukung salah satunya tadi merelakan sejengkal tanah atau merelakan pekarangannya untuk digusur nah seperti itu itu adalah bagian dari instrumen sedangkan kalau yang satu lagi yang sebagai tujuan ada usaha tulus untuk membuat mereka mendorong mereka masyarakat berpartisipasi dan kalau yang instrumen ini biasanya top down oleh pemerintah atau pihak yang top down sedangkan yang lasing dilakukan di partisipatoris sebagai tujuan adalah dilakukan oleh LSM lembaga swadaya atau pihak-pihak yang memang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara mandiri kontrol sepenuhnya oleh mereka sendiri oke baik itu ada di bukunya Chambers memahami desasar partisipatif lalu ada Kumar tadi metode tadi di kontrak sudah saya jelaskan oke selamat menikmati